Hai teman-teman sekalian kembali lagi bersama aku disini si wahyu fan di video kali ini aku akan menampilkan ke kalian beberapa penampakan-penampakan hantu Jepang teman-teman sebelum kalian lanjut menonton video ini aku ada kabar gembira jadi aku akan mengadakan giveaway teman-teman disini aku ada pulsa senilai 250.000 untuk 5 orang pemenang syaratnya kalian hanya tinggal subscribe akan lonceng dan komen sebanyak-banyaknya teman-teman tapi jangan spam ya nanti aku akan umumin di IG story aku pemenangnya dan kalian tetap stay tune aja pertama video kali ini berasal dari salah satu eksplorer Jepang ya di sini eksplorernya kayaknya wanita ya teman-teman mereka bersama teman-temannya sedang mengeksplorasi bangunan terbengkalai di salah satu bangunan di Jepang di awal video memang terasa tidak ada yang aneh dari video eksplorasi ini namun aku mau kalian lihat bak 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 video nya enak 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 調べによると ここはかつて広町として栄えた地域であり この廃墟においても 多くの女性が将府として働いていたらしい なお当時の風俗店は取り決めが厳しく Oke jadi seperti yang kalian lihat di video sebelah aku ini teman-teman Beberapa remaja Jepang ini sedang melakukan eksplorasi Namun mereka tidak menyadari bahwa ada sebuah penampakan yang tepat berada di atas mereka teman-teman Jadi tepatnya itu di sailingnya ya Jadi wujud penampakan ini seperti wajah yang berwarna putih dan mata sama mulutnya itu hitam teman-teman Cuma ada kejanglaan disini kenapa kameranya bisa tepat gitu ya untuk mengarah ke atas teman-teman Jadi komen di bawah kalau video ini real atau fit Oke kita lanjut Kedua Video kali ini merupakan sebuah penampakan yang sedikit agak meragukan teman-teman Karena aku disini tidak bisa membuktikan secara real penampakan ini merupakan sebuah settingan Jadi kalian bisa lihat videonya Terima kasih telah menonton Jadi seperti yang kalian lihat di video sebelah aku ini teman-teman Ada sepasang kekasih yang sedang masak-masak Lalu mereka seperti melihat sosok putih gitu di balik jendela dapurnya teman-teman Saat sang istri membuka jendela tersebut Boom penampakannya berpindah di sebelah kanan sang istri Sampai saat ini video ini sering disebut-sebut seperti video settingan teman-teman Jadi ini banyak warganet di Jepang mengira ini adalah sebuah settingan Cuma disini kalian bisa nilai sendiri ya Kalau ini real atau fake ya Ketiga Oke jadi video kali ini fix, no settingan, and real Kalaupun ini video settingan Mungkin ini adalah video terbaik di abad ini teman-teman Di video kali ini ada sepasang kekasih yang dimana lagi mengecek keadaan rumahnya Namun di rumahnya sedikit ada gangguan-gangguan aneh teman-teman Jadi kalian bisa lihat videonya Terima kasih telah menonton! kemudian teman 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 Jadi yang seperti kalian lihat di video sebelah aku ini Ada sepasang kekasih sedang mengecek rumahnya teman-teman Karena disini memang rumahnya sedikit agak ada kejanggalan Yang dimana disini di awal dari klan West Chapel yang agak main-main Hingga perabotan rumah yang berserakan gitu teman-teman Sampai-sampai disini sang pemilik rumah dikejutkan oleh sesosok penampakan yang seperti Sadako teman-teman Jadi ini memang serem banget ya Fix ini no settingan kalau menurut aku teman-teman Keempat Nah di video kali ini mungkin menurut aku ini merupakan video sebuah settingan teman-teman Karena dimana disini memang kelihatan banget Jadi tanpa menunggu banyak waktu lagi mari kita lihat videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi seperti video yang bisa kalian lihat di sebelah aku ini teman-teman Ada dua orang kayaknya ini sepasang kekasih ya teman-teman Sedang melakukan perjalanan di jalan raya gitu pada malam hari Namun andai ini memang cuma dua orang Posisi kameramennya kok agak sedikit membelakangi ya teman-teman Seolah-olah ini memang udah dibuat seperti konten Nah pas sebuah ya kita katakan ini sebuah penampakan kepala ya Menabrak mobilnya Mereka lantas mengecek di sekeliling mobil Melainkan disini yang menangkap penampakan tersebut adalah HP-nya Jadi wujudnya itu seperti sebuah kepala yang mempunyai wajah seram Lagi nyelai di kolong mobil teman-teman Jadi tulis di kolom komentar Kalau ini merupakan penampakan drill atau ini merupakan penampakan settingan Kelima Video ini terjadi di salah satu public area di negara Jepang teman-teman Namun disini mungkin aku agak sedikit mengatakan ini memang real terjadi ya Ya kira-kira sekitar 70% lah Jadi untuk kalian yang penasaran sama videonya Mari kita lihat videonya Oke jadi yang seperti kalian lihat di samping aku ini teman-teman Ini merupakan rekaman CCTV yang terjadi di salah satu laundry di negara Jepang Yang dimana disini ada seorang pria yang sedang meloundre pakaiannya teman-teman Namun si pria itu lagi sendiri Suasana menyeramkan ketika penampakannya seperti wujud wanita Namun mempunyai rambut yang panjang Ini seperti kuntilanak ya teman-teman Namun saat pria itu berpindah posisi penampakan tersebut langsung menghilang Jadi menurut aku ini fix real ya Kalaupun memang ini sebuah editan Ya mungkin ini editornya memang pro banget Oke lah teman-teman sekalian Jadi segitu video yang bisa aku tampilkan kepada kalian Jika aku ada salah kata aku mohon maaf Thank you very much for watching this video And see you on next video Thank you